Halo, perkenalkan nama saya Marshall Natadino Kondobonai kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan skema jaringan pada Cisco Packet Tracer jadi disini sudah disiapkan skemanya seperti ini dengan topologi yang seperti ini kemudian kita akan mengimplementasikannya ke dalam Cisco Packet Tracer yang pertama harus kita lakukan adalah buka dulu Cisco Packet Tracernya kemudian teman-teman bisa login menggunakan user login ataupun guest login tapi kalau teman-teman menggunakan guest login teman-teman hanya bisa menggunakan fitur-fitur yang terbatas atau menyimpan file Packet Tracer kalian cuma sebanyak 3 kali saja oleh karena itu saya menyarankan kalian untuk user login kemudian setelah itu kita mulai membuat skemanya yang pertama kita lakukan adalah disini saya menggunakan 2 buah PC 4 buah PC, 2 buah switch, 1 buah router dan juga terhubung ke internet yang mana internet ini adalah web server jadi disini menggunakan 2 web server baik langsung saja baik langsung saja yang pertama adalah masukkan dulu PC nya PC nya itu berada di menu end device setelah itu pilih PC dan kita letakkan untuk di sebelah kiri terlebih dahulu setelah itu tambahkan 1 buah switch switch berada pada menu network device kemudian buka switch kemudian disini teman-teman bisa pakai switch yang mana saja tapi disini saya menggunakan PT switch kemudian tambahkan router router juga sama berada di menu network devices kemudian pilih router setelah itu pilih router yang teman-teman inginkan disini saya menggunakan PT router kemudian tambahkan 1 buah server setelah itu buat untuk di sebelah kanannya sama saja kita tambahkan PC juga 2 buah PC dan 1 buah switch dan juga 1 buah server setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan kabel disini kabelnya berada di menu connections setelah itu teman-teman bisa pilih apakah menggunakan kabel straight ataupun kabel cross disini kabel straight digunakan untuk menghubungkan 2 device yang berbeda yaitu seperti PC ke switch atau switch ke router atau server ke switch dan lain sebagainya sedangkan kabel cross ini digunakan apabila menghubungkan 2 device yang sejenis misalnya dari PC ke PC itu menggunakan kabel cross atau kalau teman-teman masih bingung teman-teman bisa langsung menggunakan ini saja kalau tidak mau ribet kemudian kita hubungkan hubungkan saja semuanya isi ke switch server ke switch dan juga switch ke router disini dia masih berwarna merah karena di routernya itu belum dinyalain jadi kita buka dulu routernya setelah itu buka config kemudian fast ethernet 00 nya kita kasih on dan juga fast ethernet 10 nya kita kasih on juga setelah itu dia bakal berubah jadi hijau kayak gini kemudian kita disini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi secara statis saja jadi kita bisa mengkonfigurasi jaringan itu dengan dua cara yaitu dengan statis dan juga DHCP kalau DHCP itu dia bisa mengisi IP address pada setiap PC atau setiap perangkat yang terhubung secara otomatis tapi karena disini tidak banyak perangkat maka saya memilih untuk menggunakan statis saja disini sudah disiapkan juga IP address nya yaitu untuk bagian atas kita gunakan 200.1.2 untuk itu disini dulu klik dulu PC nya kemudian klik konfig setelah itu fast ethernet 0 nya kemudian kita isikan IP address nya yaitu 200.1.2.1 begitu kita enter subnet mask nya akan secara otomatis keluar setelah itu kita bisa close terus kita taruh note aja biar ingat ini IP address nya yaitu 200.1.2.1 sudah setelah itu lanjut ke PC berikutnya menggunakan IP address 200.1.2.2 kemudian kita add note lagi biar mudah mengingatnya setelah itu untuk server nya disini server nya menggunakan IP address 200.1.2.9 kita buka server nya kemudian config dan fast ethernet nya kita masukkan IP address nya yaitu 200.1.2.9 setelah itu disini kita akan memberikan gateway nya yaitu dengan cara klik pada router nya setelah itu kita buka config nya setelah itu buka fast ethernet 0 0 karena disini untuk ke sebelah kirinya menggunakan fast ethernet 0 0 disini IP address untuk IP address gateway nya sudah disiapin yaitu 200.1.2.4 kita isi 200.1.2.4 setelah itu subnet mask nya akan ter keluar secara otomatis tambahin note aja biar ingat ini tadi lupa ya tadi 200.1.9 setelah itu kita konfigurasi untuk sebelah kanannya juga untuk disini dengan IP address yang sudah ditentukan juga yaitu 200.1.3.1 bukan disini ini gateway nya di fast ethernet nya kemudian masukkan IP address nya kemudian untuk isi berikutnya dia tambahkan note biar lebih mudah untuk mengingat setelah itu untuk server nya yaitu menggunakan IP address 200.1.3.99 kemudian tambahkan gateway nya untuk kesebelah kanan ini fast ethernet net 1.0 fast ethernet 1.0 menggunakan gateway IP address nya yaitu 200.1.3 200.1.3.0 3.1.0 setelah itu sekarang sudah bisa terhubung Tapi untuk menyeberang ke sebelah ini masih belum bisa Karena kita belum menambahkan gateway pada setiap perangkat yang ada Sekarang kita tambahkan dulu gatewaynya di setiap perangkat yang ada Mulai dari PC 0 Kita buka di sini langsung masukkan gatewaynya Gatewaynya di sini adalah yang ini Untuk ke sebelah kiri menggunakan yang ini Yaitu 200.1.2.4 Setelah itu Close Kemudian lakukan hal yang sama untuk perangkat yang lainnya juga 200.1.2.4 Kemudian yang web servernya juga Itu 200.1.2.4 Kemudian yang untuk sebelah kanannya Ini tadi belum ditambahin note ya Jadi yang ini tadi 201.3.99 Dan yang ini 201.3.10 Tambahin gatewaynya Yaitu 201.3.10 Itu PC berikutnya juga Sama 201.3.10 Dan juga untuk Servernya Setelah seperti ini Jaringannya sudah Sepertinya sudah terhubung Tapi untuk memastikannya lagi Kita bisa melakukan Ping Dan kita coba Dari PC ini PC 0 ke PC 1 Cara untuk ping adalah Klik dulu Komputernya Setelah itu kita bisa ke desktop Setelah desktop Banyak pilihannya Kita bisa pilih command prompt Setelah itu Kita bisa ping dengan cara Petikan ping Kemudian IP address Device yang dituju Di sini Untuk PC 1 Itu Menggunakan IP address 200.1.2.2 Kemudian enter Kalau Kalau Balasannya adalah Repli Berarti Kedua komputernya Sudah terhubung Kemudian kita coba Untuk ke Servernya Servernya Menggunakan IP address 200.1.2.99 Berhasil juga Kemudian sekarang kita coba Untuk ke Sebelah Menggunakan Kita coba Ping ke Komputer yang ini IP addressnya adalah 200.1.3.1 Untuk ke Sebelah Mungkin awalnya Bakal muncul Request timeout Tapi setelahnya Dia bakal Nge-reply dengan baik Kita coba lagi untuk Komputer selanjutnya Itu 200.1.3.2 Seperti biasa Dia bakal request timeout dulu Untuk awalnya Kemudian setelahnya Dia baru bisa Nge-reply Kemudian untuk Server keduanya Kita coba lagi Request timeout dulu Baru dia bisa Nge-reply Ini tandanya Bahwa Jaringan yang kita buat Skema jaringan yang kita buat Sudah terhubung Jadi itu aja Mungkin ini Untuk yang statis Masih cukup mudah Kalau teman-teman Mau yang DHCP Bisa juga Menggunakan DHCP Itu dia bakal Mengisi IP address Dari device-device yang ada Secara otomatis Dan juga bisa digunakan Untuk Membuat TNS Atau untuk Mengakses web Dan sebagainya Jadi itu saja Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Selamat malam Terima kasih